Sahabat Kompas.com, Rusia dianggap telah membuat kesalahan strategis besar-besaran ketika Finlandia dan Swedia tengah bersiap untuk bergabung sebagai anggota NATO pada awal musim panas. Partai Demokrat Swedia yang selama ini menolak keanggotaan NATO, tengah meninjau kembali kebijakan keamanan internasionalnya akibat perang di Ukraina. Sebelumnya, partai itu menolak panggilan bergabung dengan NATO karena pendirian militer non-bloknya. Swedia juga akan memastikan pembahasan mengenai kepastian bergabung dengan NATO agar selesai dalam beberapa bulan. Sementara, Perdana Menteri Finlandia, Sana Marin mengatakan, Finlandia akan memutuskan pada akhir musim semi terkait kepastian rencana tersebut. Finlandia sendiri dikabarkan dapat mengajukan keanggotaan NATO pada bulan Juni. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan, keanggotaan NATO untuk kedua negara Nordik tersebut sebelumnya telah menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan para menteri luar negeri anggota NATO yang juga dihadiri oleh Swedia dan Finlandia. Terkait rencana kedua negara tersebut, Rusia memperingatkan Finlandia dan Swedia agar tak bergabung dengan NATO. Sebab, Kremlin percaya bahwa aliansi militer tersebut dapat menjadi alat untuk melakukan konfrontasi ketimbang membawa stabilitas di Eropa. Terima kasih telah menonton!